kalau skinnya lebih gila lagi cok untuk skinnya bahkan lebih gila lagi dari animasi oke cok kembali lagi channel apas gaming channel free player dan aja menampuhannya untuk keampasan oke sekarang kita ada di pocket incoming server global ya ini di video kali ini aku bakal bahas untuk event baru terus ada pokemon baru juga ada dungeon spesial juga ya oke ini ada si manapi phantom of the obra ini skinnya si manapi ya karena ada red draw nya terus ada skinnya rei kuaza juga mega ray skinnya pg risa ledan ini yang baru co skinnya mega mewtwo x oke terus satunya manapi ada volkanion ya sama manapi terus ada good fortune knocking draw even open apa itu terus ada skinnya zamazenta juga risa ledan ini karena sekalian skin barunya si zajian ya oke dan sesuai prediksi ku ada double drop ada double drop ya memang ada double drop ya oke jadi karena ada double drop karena ada double drop pg nya kita naikin co ya tentunya pg yang kita naikin ini aku tinggal dikit lagi sih ya double drop itu jadi kita bakal dapet ininya double ya guys ya nih kenapa aku nyimpen stamina itu karena sekarang double drop co ini kita makan semuanya guys harusnya pg ku udah bisa ke brick truck selanjutnya nih semoga ya oke nice cukup co cukup ya ya gak cukup cuman ininya doang nih ya ada energy core energy core nya kita ambil dari salah satu pokemon kita kita revive energy core nya kita ambil dari cobalion cobalion ini energy core nya ada berapa coba kita cek ada 10 ribu cukup lah ya cobalion kita reset ini cuman bekas review kemarin ya jadi kita reset aja oke pg nya kita naikin ke marvel 5 yuhuhuhuhu nice pg ku jadi semakin menggila kita naikin eh advance aja oke terus setelah pg yang harus kita naikin lagi break truck nya siapa yuhuhu siapa yuhu yuhuhuhu kayaknya zigarde ya kayaknya zigarde cok zigarde ku soalnya disini masih marvel 2 cok zigarde nya masih marvel 2 anjoy ntar 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 ini zigarde ku kok marvel 2 ya beneran ya zigarde nya masih marvel 2 cok udah lah ya ini kita ambil ambil aja oke double drop itu jangan sampai lupa itu event yang pertama adalah double drop yang kedua carnival ya carnival ya carnival carnival ini ya seperti pada umumnya ya di hari kedua kita harus nabung dispatch ya dispatch ini cok ya tabung dispatch itu yang ini ya guys ya ini nggak usah kalian ambil guys ya nggak usah kalian ambil kalian simpen aja guys ya jangan kepencet get all besok baru kalian claim ya oke ini nggak aku claim ya walaupun udah ini nggak aku claim oke terus ada event apalagi ini carnival cuman itu doang sih sama nanti di hari keempat itu ada kos diamon ya ada kos diamon kalau kalian mau eh ada cashback diamonnya walaupun nggak terlalu banyak ya itu kalian bisa ngambil di hari keempat nanti cuman kalian nggak bakal bisa ngambil manapi berarti ya aku pengennya tuh ambil manapi show jadi kayaknya nggak bisa tuh terus ada activity point ini ya kalau kalian ini challenge arena 10 kali spend diamon spend coin juga itu kalian bakalan dapet buat roll ini guys ya kalian bakalan bisa ngeroll activity point ini satu kali gratis kita lihat satu kali gratis ini yang paling buat ya shot kuning ya uh nice kanto teknologi juga bagus ya itu terus ada lucky flip mefaat lucky flip ini kalian bisa dapet voltrop 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 ini eh ini baru jok ya voltrop ini Pokemon baru kayak ini ya kalian tinggal ngelakuin ini jok join fortune lima kali konsum diamon ini top up nggak usah nggak apa-apa ya nah kalian nanti buka disini nih gambarnya ya kalian buka sampai dapetin ini jok golden key nanti baru bisa ke eh ini selanjutnya oke terus ada lucky draw wah eventnya akhirnya rilis di server global guys ya akhirnya rilis di server global oke ini kalau kalian mau beli ini menurutku word ya jadi kalian bisa beli jok ya karena menurutku word jok itu entah nanti buat apa ya terserah oke ini apa deluxe ini kebuka lagi ini udah kebuka ya activity battle point complete daily task nih ya semakin sering kalian daily itu kalian bakalan dapet ini semua ya pos pokoknya sampai 3000 poin aja deh 3000 poin total 3000 poin satu hari itu kita bisa ngumpulin berapa poin ya aku lupa jok satu hari itu 100 poin berarti 3000 poin satu bulan dong ya satu bulan satu bulan ini 20 dolar jok wih nih yang kalian pokoknya setiap hari harus ngelarin daily itu kalian bisa ngeklaim semua tadi jok kalau kalian kelar ya daily satu bulan nggak ada yang bolong itu kalian bisa sampai yang terakhir karena ini waktunya cuma 30 hari ya kalian skip satu kali nggak bisa sampai akhir tuh oke terus ada event apalagi bang activity point lagi draw time limited skin ini ya kalian bisa ngetes skin-skin ini jok ya yang yang lain kan ini cuma resell nih ya kalian bisa coba nah ini aku pengen ngetrial si zajian jok wow ini skinnya zajian ya skinnya zajian aku sebenernya aku udah tau juga sih ya animasinya juga udah tau cuman pengen nyoba aja kalau kalian nggak tau cara nyobanya kayak gitu tadi guys kalian bisa klik di time limited skin terus kalian trial jadi kalian bisa nyoba ini zajiannya jadi kayak ini ya membusungkan dadanya gitu jok kayak itu pedangnya jadi keren banget ya pedangnya kayak pedang pedangnya siapa ya kayak pernah lihat gitu di anime apa oke ini untuk animasi ultimate nya jok zajiannya jadi agak aneh nggak sih mulutnya hmm good nice animasinya si zajian ada lagi yang satunya eh si Mega Mewtwo X ya Mega Mewtwo X ini aku juga belum pernah belum pernah pake yang di server Cina juga cuman ngeliat doang gitu nih set oh dia jadi mainnya kayak main portal gitu ya Mega Mewtwo X nya jadi semacam main portal gitu guys nih ini untuk skill 1 nya nih set oh dia kayak kekaya gitu ya dia bisa ngeluarin kekaya anjoy oke masih belum bisa ulti nih Mega Mewtwo X sudah kena nerf ini termasuk ini ya berarti ya eventnya event gede ya sekarang ada karnival nya jok berarti nanti Halloween itu masuk event kecil ya wah Halloweennya nanti masuknya event kecil doang nih kalian lihat jok ragenya itu juga ganti jok kalian lihat jok ragenya itu nyala-nyalanya jadi hitam segitiga hitam gitu sekarang ini ultimate nya si Mega Mewtwo X skin ya itu kan dia jadi kayak main portal gitu portal nya itu segitiga hitam gitu wow bobo 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 untuk surah hell nya masih tetep sama ya surah hell nya masih tetep sama ya cuman ya beda kostum doang untuk Mega Mewtwo X oke itu ya untuk event-event nya terus ada draw ini draw nya si Volcaneon Manapi nah kalau kalian mau ambil bang aku mending ambil Volcaneon atau ambil Manapi ya ambil Manapi aja guys ya ambil Manapi ntar aku pengen ambil Manapi cuman aku takut nanti Fortun Cat aku gak bisa lagi ntar Fortun Cat itu jadwal all event Fortun Cat itu wait yes ntar aku liatin ya Fortun Cat itu tanggal 3 besok berarti minggu depan itu Fortun Cat ya sedangkan Gasopon itu masih biru tanggal 17 oke kalau Fortun Cat itu kita kalau VIP 15 harus punya 60 ribu diamon kalau aku ini ngambil Manapi nanti diamon ku tinggal 50 ribuan tinggal 50 ribuan bisa gak ya Fortun Cat nanti malah gak bisa lagi cuman aku ya kalau mau ambil Manapi kayak buat buat aduh ambil Manapi gak ya jadi bingung aku cok ambil enggak ambil enggak nanti aja deh ya nanti cok ya nanti nanti aku masih ngitung-ngitung dulu deh nah terus untuk yang server Cina ini guys ya server Cina sama eventnya cuman disini cok ada si Zeraora cok Lunala ada Redraw Zeraora Kyurem sama Zekrom berarti ada Blackyurem kah Lunala Zeraora Kyurem Zekrom ya Blackyurem udah rilis dan ini udah ada skinnya langsung cok ya Blackyurem udah ada skinnya langsung dan sumpah cok untuk animasi Blackyurem itu gila banget cok ya animasinya Blackyurem terlalu gila nih ya kalau kalian belum belum lihat ini aku kasih lihat untuk animasi-animasinya ya ini yang pertama animasinya si Zeraora ya animasinya Zeraora Zeraoranya kayak Lufinica gitu guys tapi pake kostumnya kostum Marine ya tuh ya kostumnya pake kostum angkatan laut animasinya ya animasinya gila banget tuh kan kayak Lufinica cok tuh kan dia kayak di Marineford coba aneh banget nih kayak di Marineford nih ya nanti aku pause nih ini pas di Marinefordnya nah ini juga kayak sama-sama kayak One Piece gak sih ininya animasinya nah ini ini joe ini kalau bukan Marineford apa coba guys ya ini kalau bukan Marineford apa coba Marineford ini joe oke itu untuk si Zeraora ya terus ini animasi ultimate nya si Blackyurem ini animasi ultimate dari Blackyurem tuh dia lompat dari bumi dia di angkasa ya ini niat cok ini sumpah developernya niat sumpah buatnya grafiknya keren banget cok animasinya parah ini kalau misalkan anime itu kayak ini pasti episode mahal episode mahal ya karena animasinya gila cok animasinya gila banget keren banget cok sumpah ya 3D nya itu loh seh hmm keren sekali ini untuk animasinya si Blackyurem ya bukan skinnya ya kalau skinnya lebih gila lagi cok untuk skinnya bahkan lebih gila lagi dari animasi aslinya ini cok ini animasi skinnya ini skinnya si Blackyurem skinnya namanya apa aku gak ngerti cok skinnya GG banget seh dia tuh beneran Blackyurem nya kayak nek kayak gad cok beneran kayak dewa gitu ya hmm hmm keren nyoo gila ini gak cuman ngancurin bumi cok biasanya ultimate animasi ultimate itu kan ngancurin bumi atau ngancurin planet gitu cok ini nari galaksi ya cok satu planet di galaksi semua ditarik sama Blackyurem cok gila skinnya itu kayak Zeus ya ini Zeus gak sih guys Zeus atau siapa aku gak ngerti lah yang pasti itu dewa cok gila keren 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 jadi itu ya cok ya untuk si animasinya Blackyurem skinnya sama si Zeraora Marine nah untuk Blackyurem itu udah ada disini cok ya dan nih kalian lihat cok udah rilis jadi Blackyurem udah bisa di craft guys udah bisa dibuat udah bisa di evo kayaknya udah eh belum 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 guys belum ini karena aku punya resiurem gak tapi disini masih belum bisa nih masih belum bisa harusnya tapi udah ada ya udah ada tapi masih belum bisa dibuat guys entah kenapa ya kok belum bisa dibuat itu karena aku punya resi ram kah kok kebuka enggak juga aku enggak punya resi ram guys jadi emang kayaknya belum kebuka sih tapi untuk skillnya udah ada ya untuk skillnya udah ada guys terus kalau yang di server China eventnya rada beda ya tapi beberapa sama ini kayak carnival ini sama ya terus tapi di server China itu ada event ini guys ya ini ini tim kalian bisa pakai tim yang mana terus nanti ikut turnamen ya nanti semacam ngebet gitu lah ya tim ada ini ghost normal dan lain-lain lah grace terus lucky flipnya itu sama ya dapatnya elektrod ya sama eventnya sama cok ya oke udah sih itu sih yang membedakan ya cuman ini doang jok red draw nya kurem zekrom sama lunala zeraora ini langsung double ya langsung double red draw ini guys jadi red draw nya sekali red draw itu langsung 4 pokemon karena ini spesial untuk black kurem oke nah untuk god pika kayaknya masih belum keluar di sini ya god pika masih belum ada jok ya god pika nya masih belum keluar jadi pokemon barunya cuman black kurem doang karena elektrod kan udah aku bahas di video yang lama ya nah cuman ini kalo kalian mau ini nih di dungeon spesial itu ada voltrop nih guys ya open during carnival voltrop air explosion nah untuk yang server cina itu juga ada dungeon spesialnya si voltrop jadi emang sama ya guys ya kalo kalian main pocket incoming terus gak ada event ini berarti ya itu bukan pocket incoming ya oke ini kita coba yang di server global aja harusnya ini gak terlalu sulit ya karena ya cuman lawan voltrop doang jok untuk skillnya voltrop kayaknya B aja deh enggak 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 yang wah-wah banget karena ya cuman pokemon s doang jok ya cuman bagusnya dia bisa ngasih apa namanya ball lightning gitu dia bisa ngasih semacam ball lightning jadi dia ngasih si bola listrik gitu ke musuhnya ke musuhnya oke bola listriknya tuh kayak gimana bentuknya juga aku gak tau guys nah dari dungeon voltrop ini kalian juga bakal bisa dapetin shardnya si voltrop ya nanti kalo aku udah dapet mungkin kemungkinan besok harusnya udah dapet sih ya voltrop mungkin ya mungkin besok tapi gak tau juga sih kalo enggak di hari ketiga nanti bakalan aku review word atau enggak untuk server baru paling banyak pertanyaannya kayak gitu sih mana kayaknya pokemon ku gak ada yang kena ini bola listrik cok ini kita lihat ini ulti oh itu guys itu guys ya jadi di samping pokemon pokemon kita itu kayak ada bulet-buletan ini ya bulet-buletan jalan gitu itu listrik tapi bentuknya itu bola gitu cok ya listrik tapi bentuknya bola nah ketika pokemon kita menyerang voltrop itu pokemon kita bakalan kena demek cok ya jadi kalo misalkan ini ya kayak megamuto x1 menyerang voltrop itu bakalan kena demek ya karena bola listrik yang ada di tubuh kita itu bakalan meledak jok kalo nyentuh si voltrop nah untuk shardnya kita bakalan dapet voltrop sama pacirisu jadi ada 2 pokemon baru di server global yang pertama voltrop yang kedua adalah si pacirisu untuk skillnya si voltrop itu menurutku ya biasa aja ya yang bagus cuman bola listrik tadi itu jok yang lainnya ya cuman kalau misalkan dia diserang sama pokemon yang speednya lebih rendah dia bakalan bisa counter attack terus abis itu setiap dia ningkatin 1% speednya dia bakal naikin sp attacknya ini kayaknya dia dps ya karena untuk paling bawahnya ini cok nambahnya itu p attack sama sp attack berarti voltrop ini dps terus untuk si pacirisu itu ya biasa enggak enggak ada bagus-bagusnya karena pokemon a cok pokemon a ya enggak bisa ngapa-ngapain cuman kalau kalian mau koleksi dia bakalan nambahin p dev di tim kalian itu lumayan berguna untuk menangkal si mega Mewtwo X sekarang ya nah kalau si elektrot itu harusnya sih dia nambah speed ya nambah speed nggak sih kalau nambah speed itu ya kalian wajib punya jadi kalian harus namatin dungeonnya itu ya harus namatin dungeonnya oh enggak dia nambahnya sp attack cok aku kira nambahnya speed nambah sp attack lumayan juga sih ya nanti buat mega Mewtwo Y oke jadi itu ya cok ya eventnya dan untuk skin-skin barunya itu di patch terbaru yang server Cina dan kalian bisa lihat tadi juga ya eventnya di server Cina sama di server global ya udah aku jelasin semua di video ini cok oke aku cukupin dulu video sampai sini ya kalau kalian suka dengan video klik like share kalau kalian suka dengan gaming seperti ini jangan lupa subscribe oke thanks for watching see you next video selamat pagi gaming bye